Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bersama saya dengan Ridwan asli Ramadan dalam tutorial animasi 3d tutorial kali ini membahas tentang yaitu bouncing ball seperti pada video berikut ya seperti video ini ya belum mantul-mantul belum mantul-mantul eh tapi sebelum itu saya akan memberi sebuah tips animasi yaitu tentang prinsip animasi squash and stretch di mana artis squash and street tersebut artinya yaitu adalah maksudnya adalah sebuah distorsi sebuah distorsi terhadap bentuk suatu benda yang diakibatkan karena adanya pergantian force atau momentum seperti pada gambar berikut ini yaitu gambar default objek bentuk normal kemudian objek akan berubah menjadi squash apabila objek atau objek ditekan oleh sebuah gaya dari luar dari dia luas dari dia dan akan berubah menjadi stretch saat ditarik oleh gaya dari luar dari dia seperti kedua gambar tersebut ya tadi ada pun squash dan stretch tersebut dibagi menjadi dua yaitu external force dan internal force yang gambar tadi saya tunjukkan adalah external force yaitu yang nantinya diterapkan pada tutorial kali ini yaitu bouncing ball ya di sini saya menggunakan software blender kemudian saya di sini sudah mempunyai bola ya seperti ini masuk saja kita animasikan pada frame pertama yaitu frame 1 kita buat keyframe tekan i pada keyboard kemudian eh kita pilih location kemudian kita tarik ke atas arah sungguh Z bola arah sungguh Z oke ya kemudian kita pindah ke frame 14 atau atau yang lagi kita pindah kita log-road lagi kita keyframe maksudnya pilih location kemudian kita pindah kita pindah tampilan view menjadi animation disini kita mempunyai 3 tampilan yaitu disini adalah drop sheet kemudian disini ada graph editor ini sangat membantu kita dalam menganimasikan karakter maupun non karakter disini jadi 3 antara timeline graph editor and drop sheet sangat berkesinambungan sekali disini kita akan mengotak-ngatik pada graph editor disini kita kita hilangkan sumbu y dan x kita delete saja sehingga meninggalkan sumbu z kemudian kita atur posisi grafiknya tekan tombol G pada keyboard pada titik ini jangan lupa ini ada ada 2 titik 3 titik kanan kiri dan tengah mungkin bisa dilihat ini titik pertama ini titik putih kemudian ketika kita klik kanan disini ada 2 titik tekan G untuk menambahkan titiknya kemudian pada frame 28 kita tambahkan sebuah keyframe lagi disini oke insert keyframe dan only channel nah disini kita mempunyai sebuah keyframe lagi kita pindah posisi keyframe tadi di bawah sejajar dengan keyframe sebelumnya oke kemudian kita tekan N pada keyboard memunculkan property di samping ini kita ubah live handle menjadi 0 kita pindah lagi titik yang baru setelah selesai kita duplikat keyframe tersebut kita berbanyak dengan menggunakan extrapolation extrapolation mode pilih mix saya klik disini kita berbanyak seperti ini jangan khawatir bila tidak muncul disini memang di timeline memang tidak muncul karena dia akan setelah frame ke 225 dia akan kembali lagi mundur ke frame 1 sudah terlihat ya animasinya ini masih belum menerapkan prinsip of west and streets tadi ya lihat setelah 250 dia kembali lagi ke 1 seperti itu dan seterusnya ya setelah kita membuat menganimasikan sebuah bola tersebut tapi masih belum ada efek atau prinsip animasi yaitu square sandstreet kita buat kita ubah tampilannya menjadi default oke kemudian tekan 1 atau view front kemudian disini kursor peletakan sebuah objek berada disini kita pindah dia menjadi di tengah tengah sini mengikuti pivot point caranya itu adalah tekan shift dan dan s pada keyboard kemudian pilih kursor to select nah dia akan berpindah di tengah sini mengikuti pivot point tekan set untuk transparan atau pilih disini menjadi wireframe oke kita tambahkan add letit disini kemudian kita tekan s to scale cukup kita taruh ke atas seperti ini posisi bola berada di dalam latik tersebut ini bukan cube cuma terlihat seperti cube bedanya adalah kalau cube terdapat face atau terdapat face tetapi sedangkan pada latik dia hanya vertex saja titik per titik saja kemudian pada kita beri nama disini tekan n ya untuk property disini tadi disini adalah namanya letik kita pilih bola kita tambahkan modifier disini letik kita parent dengan letik tadi si kubus tadi cube seperti ini kemudian kita pilih lagi letik kita tambahkan pivot point w jadi 5 sehingga munculkan tiga garis di tengah tampil tampilan menjadi depan front kita edit pada kubus ini kita edit kita tekan Z untuk waveframe kita tekan di sini kita edit dia sehingga sampai berbentuk sampai bola berbentuk squash squash kita edit tekan tekan B untuk menseleksi titik ini ya kemudian kita kita tambahkan lagi menjadi 6 kita edit switchnya ya kemudian kita lihat kita tampilkan menjadi front view depan oke kita coba menganimasikan sudah agak terlihat ya tapi dia mengalami squash dan stretch ini dia mengalami stretch kita tarik ya ini squash selamat menikmati kita lihat lagi kita lihat lagi di sini dia mengalami stretch karena dia tarik oke dia ketika dia bola pada posisi maksimal pantulan maksimal dia akan mengalami bentuk semula bentuk semula atau bentuk default dari bola tersebut tidak mengalami squash and stretch lagi seperti lihat ya dia akan mengalami bentuk aslinya lagi oke mungkin sampai di sini saja ya oke untuk boncing poll berikutnya kita berikutnya kita bertemu lagi kita bertemu lagi minggu depan bertemu lagi pada tutorial berikutnya yaitu tentang bagaimana caranya bagaimana caranya tetap tetap pada boncing poll tersebut sehingga menghasilkan tampilan sebelumnya yaitu bola berjalan memantul-memantul berjalan di sini kan masih pada satu tempat memantulnya sekian dari saya dari tuan asli ramadhan kita akan bertemu pada tutorial berikutnya masih dalam boncing poll sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh